Hasan Sunni berupaya membuat mereka tersungkur, tertinggal dua gol. Tembakan keras yang sangat mengejutkan bagi Hasan Sunni. Coba menepis tapi begitu deras tembakannya. Kembali peluang bagi Halimah Malaya, lagi Stuart Wilkin. Ada dua tembak, Stuart Wilkin! Hapakan brace di Laga Vita, Fastway Dermy menghancurkan Singapura. Terlalu mudah bagi Savali Rasip, terimpresif dari Stuart Wilkin. Mampu untuk mencelak dua tambahan ketiga bagi Malaysia. Ini luar biasa dengan permainan tadi yang adik katakannya. Haris Harun, umpat ketiang kedua, mudah diantisitas. Oh, memang sangat terbahaya challenge dari Ami. Bentuk frustrasi yang... Kembali mengancam, Quinton Chang. Satu cutback tadi, coba arahkan kepada... 19 tahunnya sejanya. Tendangan bebas bagi The Lions. Akan keberdua peluang. Satu tendangan langsung ya. Hasan Sunni, Aguero! Masih mampu dihadang. Last Ditch effort yang coba disajikan tadi oleh centerback Irvan Pandiamat. Menyelamatkan gawang Singapura. Satu keadaan yang tidak nyaman bagi Hasan Sunni. Umpan yang terlalu mudah tadi untuk bisa direbut oleh Aguero. Ada recovery yang banyak. Satu, Aguero. Masih ada challenge sedangkan jarak jauh. Rufan Tiran. Dan kekana Malaysia dengan mid-block. Yang ini menjadi satu opsi begini. Yang kurang 4, cut up dari Singapura. Sehingga sejak awal mereka terus tertekan. Sehingga bersaranya 3 gol. Degolong dari Hasan Sunni. Satu tandukan! Tanpa kawalan. Masih ada waktu. Ramli memperkecil keunggulan Halimah Malaya. Dengan 5 menit tersisa di waktu normal persaingan laga kali ini. Ini menarik drama berlanjut. Dan Han yang terjadi di jantung pertahanan dari Malaysia. Kali perdana Rufan Tiran. Saji, drama lagi. Amiresha ruang tembak. Amiresha! Kendangan kerasnya. Lalu lambat tadi. Tapi masa ada peluang bagi Sergio Aguero! Selamat malam. Selamat menikmati perjalanan pulang Anda tim Singapura. Kemasi barang dan tinggalkan Bukit Jalil. Karena tuan rumah Malaysia. Memangkan langkah Halimah Malaya. Dengan satu gol. Menggunakan presisi. Dan sangat cermat tadi. Finis yang disajikan oleh Aguero. Terima kasih.